Intro Pertanyaannya tentang pacaran lagi, pacaran lagi nih Guru, gimana kalau kita gara-gara pacaran Katanya termotivasi ngajinya Wah, ini parah ini Tenang, tenang Saya ulangi lagi Ini parah ini Masa gara-gara ngaji termotivasi Gimana nih ketua Yang namanya ngaji lurusin niat karena Allah Jangan niat yang lain dulu, jangan Kalau ampe ada niat yang lain kotor Maka kebakar pahalanya Lebur, kelebur pahalanya You understand? Saya juga sama nih lagi ceramah nih Kalau ampe saya motivasinya lain Yang selain Allahi Ta'ala Saya cerak mau dapat, gak dapat apa-apa Maka semua bareng-bareng kita lurusin niat kita Bismillahirrahmanirrahim Makanya setiap ngaji kita baca Akidatul Mujmala Biar lurus niat kita Jangan niat, ah ngaji Pengen ini, pengen itu Jangan Guru, gimana kalau gara-gara ngaji Saya termotivasi nih Punya pacar, apa Emang banyak juga keberkan dari majlis Anak majlis, nikah sama anak Majlis Alhamdulillah Emang itu Ken Ruali pernah ngomong Kalau bisa nikah Anak pesantren Atakwa putra Sama anak pesantren Atakwa putri Makanya saya ikutin Begitu Bang Alay Sorry Paham Kalau anak majlis Sama anak Majlis Nanti kan enak Kalau majlis sama majlis Paham Mau kemana Bang Mau pengajian Oh iya Guru ya malam selasa Iya Barangnya neng Ayo Berdua Enak gak Eh bensinnya abis Apa kata istrinya Masih ada duit Aku Bang Tenang aja Kata suaminya Bener-bener Kamu istri soleha Emang saya lagi Gagak punya Dintisan Kata bininya Emang lo abang Suami PA Lama-lama Kalau saling Tafahum Enak itu Sekupu namanya Alhamdulillah Jadi jangan diniatin Kayak nabi Dan sahabat Komuslimin muslimat Waktu hijrah Kemadina Ada niatnya Pengen Bisnis Pengen Cari jodoh Yang paling bahagia Siapa Yang niatnya Karena Allah Kalau niat karena Allah Bisa jadi Dapet jodoh Bisa jadi Dapet Bisnis Udah dapet pahala Dapet semua mua Coba kalau niatnya Buat dunia Sekedar dunia Yang dia dapetin You understand Yang kedua Yang kedua Orang kalau niatnya benar Maka Allah tujuannya Satu Dia gak gila Ama niat lain Termasuk Seorang kayak Al-Fakir Hamba Allah Yang doif ini Jangan ampe Saya no'mon doain Mantum semua Jangan ampe Saya gila Kehormatan Pengen dihormatin Mantum Kalau kaget cium tangan Ntar gue marah nih Jangan ampe Itu harus dijaga Karena orang mulia Bukankah cium tangannya Orang mulia Bukan karena orang Yang dihargai Ribuan orang Belum tentu Orang mulia Sesungguhnya Ketika dia hubungan Dia pribadi kepada Allah Baik Dengan tazkiyatun nafs Hatinya dijaga terus Jiwanya dibersihin terus Kalau kata Kiya Nur Ali Kalau pengen dosa kita bersih Amalan kita baik Ibadah kita baik Hidup kita berkah Reziki kita nambah Setiap subuh Sebelum solat Subuh jamaah Di musolah Atau di masjid Itu kan denger gak Kalau bisa azal Kan kita solat sunah Kobliya subuh tuh Habis kobliya subuh Biasanya kalau di ujung harapan Berapa kali? Berapa kali Bang Alam? Empat puluh kali Tapi kata Kiya Nur Ali Kalau pengen lebih berkah lagi Kalau kita baca sendirian Tambahin yang La ilaha illa Anta subhanaka Ini kuntu minam La ilaha illa Anta subhanaka Ini kuntu Jangan ini kuntum Jangan Itu domirnya domir ana Ini sesungguhnya aku Kuntu Sesungguhnya aku adalah Kuntu minal zalimin Orang-orang yang suka berbuat zalim Ngakuin dosa di depan Allah Allah demen Amah hambanya Yang ngakuin dosa Itu makin demen Allah sama kita Akuin dosa kita di depan Allah Kalau lagi doa Ya Allah Dosa saya banyak Jangan dosa Diakuin manusia Jangan cerita manusia Bang Arif Saya mau curhatin Saya tadi Abis dari kamar mandi Sabun abis semuanya Lah jangan Akhirnya Bang Arif Jadi tahu Kalau kita Tadi kita bermaksiat Betul apa-betul Kalau kita punya dosa Sudah bersyukur Dosa kita ditutup Sama Allah Maka sebaik-baik Ngakui dosa Di hadapan Allah La ilaha illa Anta Subhanaka Inni kuntu Minam zalimin Kalau kata Kainur Ali Allah ya rahmat Itu viral ya Di Facebook Viral itu di Facebook Siapa yang baca La ilaha illa Anta Subhanaka Inni kuntu Minam zalimin Sebelum Pardus subuh Maka kubur Hajat-hajatnya Baca seratus kali La ilaha illa Anta Subhanaka Inni kuntu Minam zalimin Apalagi Wiridan Bangun malam Dia baca La ilaha illallah Al malikul haqq Al mubin Muhammadur Rasulullah Sadikul wa'id Al amin La ilaha illallah Al malikul haqq Al mubin Muhammadur Rasulullah Sadikul wa'id Amin Dibaca seratus kali Apa kata Habib Umar bin Hafiz Orang yang baca La ilaha illallah Al malikul haqq Al mubin Muhammadur Rasulullah Sadikul wa'id Amin Dibacanya Mau malam Lagi kiam mulail Mau bacanya Lagi ngaji Pelang-pelang Sambil dengerin cerama Atau dia mau baca Pas lagi di perjalanan Atau dia sebelum tidur Atau lagi di rumah Atau lagi di masjid Di musulah Di mana Dia baca La ilaha illallah Anta subhanaka inni Kuntu minat zalim Minat seratus Disempurnain lagi Lagi datuh La ilaha illallah Al malikul haqq Al mubin Muhammadur Rasulullah Sadikul wa'id Amin Maka imannya ditetepin Nama Allah subhanahu wa ta'ala Saluh ala Muhammad Saluh ala Muhammad Mudah-mudahan kita doain Terutama yang doanya dikabul Ketika baca La ilaha illallah Al malikul haqq Al mubin Muhammadur Rasulullah Sadikul wa'id Amin Mudah-mudahan Palestina merdeka Palestina merdeka Penjahat-penjahat Perusat umat Islam Segera dihancurkan oleh Allah Amin Meliarrobal